Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sahangon 80 Umat Islam mendampakkan keselamatan dan hadirnya syafaat ketika kiamat Maka salah satu caranya adalah jangan pernah bosan untuk melakukan amalan soleh Salah satu amalan soleh yaitu dengan seringnya membaca Al-Quran Dan kami akan menjabarkan lima keistimewaan bagi para pembaca Al-Quran Yang pertama, menjadi hamba yang istimewa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia Para sahabat kemudian bertanya Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Beliau menjawab, mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran Mereka adalah keluarga Allah dan hamba istimewa Hadis riwayat Ibn Majah Kedua, mendatangkan ketentraman dan rahmatnya Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Yaitu masjid Dimana mereka membaca dan mempelajari Al-Quran Melainkan turun ketentraman atas mereka Rahmat meliputi mereka Dan para malaikat memenuhi majlis mereka Dan Allah menyebut-nyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya Hadis riwayat Muslim Ketiga, memberikan syafaat di hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia adalah pemberi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Keempat, perbandingan keutamaan orang yang mahir dan terbata-bata Syedah Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata Karena sulit, maka akan mendapatkan dua pahala Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kelima, kebaikan yang berlipat ganda Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran Maka dia mendapat satu kebaikan Dan satu kebaikan itu bernilai sepuluh kebaikan Semisalnya Aku tidak mengatakan Alif, Lam, Mim itu satu huruf Akan tetapi Alif itu satu huruf, Lam itu satu huruf, dan Mim itu satu huruf Hadis riwayat Tirmisi Wallahuaklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh